Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama-nama Allah Dengan nama Allah Bismillah Termasuk ketika kita makan Bismillah Bismillahakul Dengan nama Allah saya makan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Saya akan safar dan bertawakkal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Kita menyertakan Allah Dalam setiap sendir kehidupan kita Jadi apapun yang kita lakukan Jangan lepaskan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bukan orang hebat Kita bukan makhluk super Kita bukan superman Kita tidak ada apa-apanya Kalau Allah tidak bersama dengan kita Maka apapun yang kita kerjakan Baik itu perkara kecil maupun perkara besar Jangan lepaskan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kita lepaskan diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyandarkan diri kita hanya kepada diri kita Kalau kita menyandarkan diri kita hanya kepada diri kita sendiri Apa bedanya kita sama korun? Korun itu ketika dia Diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa Besarnya Banyaknya Apa yang dia katakan Aku punya harta ini Disebabkan karena ilmu yang aku miliki Itu contoh kesombongan Kecongkakan Yang tidak patut diucapkan oleh seorang manusia Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Kita sadar Sesadar-sadarnya Bahwa kita makhluk yang lemah Kita membutuhkan pertolongan Allah Tidak ada daya Tidak ada upaya Kecuali apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita Kekuatan kita Kebesaran kita Kemuliaan kita Pangkat yang kita miliki Harta yang kita punya Itu semuanya titipan Allah Untuk menguji Siapakah diantara kita yang bersyukur Untuk menguji siapa diantara kita yang kufur Wujud kita bersyukur adalah Kita gunakan apa yang Allah titipkan Untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Sebaliknya Kalau apa yang Allah titipkan itu Justru membuat kita Tidak menjalankan ketatan di jalan Allah Bermaksiat kepada Allah Mengingkari Allah Dan hal-hal lain yang tidak Allah ridhoi Maka kita dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita mengucapkan Bismillah Kita sedang beristianah Meminta tolong Dan menyertakan Allah Dalam setiap sendi kehidupan kita Termasuk sholat kita Selama ini kenapa sholat kita Tidak pernah khusyuk Karena kita tidak pernah Minta tolong kepada Allah Agar Allah menghusyukkan sholat kita Kenapa sholat yang kita lakukan Tidak membuat kita Semakin dekat kepada Allah Justru membuat kita Semakin menjadi-jadi Dan berbuat kemaksiatan kepada Allah Karena kita tidak pernah Minta tolong kepada Allah Atas sholat yang kita lakukan Minta tolong kepada Allah Dengan jalan sabar Dan dengan jalan sholat Ini dua kunci seseorang Mendapatkan pertolongan di jalan Allah Sabar dan sholat Bagaimana mungkin kita akan Ditolong oleh Allah Kalau sholatnya kita saja Dan tidak minta tolong Dan tidak minta tolong sama Allah Inna sholata Tanha'anil fahsia'i wal munggar Sholat itu akan menjauhkan seseorang Melarang seseorang Mengindarkan seseorang Dari perbuatan yang kecil dan munggar Kalau di satu sisi Kita masih rajin sholat di masjid Di satu sisi yang lain Kita masih hobi maksiat Maka sholat kita belum Merubah hidup kita Kenapa sholat kita belum Merubah hidup kita Karena kita tidak pernah Minta tolong sama Allah Itulah yang menjadi masalah Yang mendasar dalam hidup kita Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dan setelah kita menyebut Dengan nama Allah Kita menyebut Di antara nama Allah Yang dengannya kita Memohon pertolongan Adalah nama Allah Ar-Rahman Dan nama Allah Ar-Rahim Ar-Rahman dan Ar-Rahim Berasal dari satu sumber yang sama Yaitu kalimat Ar-Rahmah Tetapi kemudian dicabangkan Dengan menggunakan Wazan yang berbeda Yang pertama dengan Wazan Fa'lan Yang kedua dengan Wazan Fa'il Kalau sesuatu yang menggunakan Wazan fa'lan Dalam kaedah bahasa Arab Itu sesuatu yang Bersifat luas Bersifat luas Fa'lan Maka sesungguhnya Rahmat Allah Artinya begitu luas Allah berikan rahmatnya itu Kepada seluruh mahluknya Allah berikan rahmatnya Untuk semua manusia Baik itu yang Mushrik Baik itu yang Kafir Baik itu Muslim yang KTP-KTPan Muslim yang Abangan Muslim yang Taat Semuanya dapat Rahmat dari Allah Bukti semua manusia dapat Rahmat Orang kafir Dikasih makan Sama minum Sama Allah Atau tidak Dikasih makan Dan minum Orang kafir Dikasih Kekayaan Dan harta Sama Allah Atau tidak Dikasih Ini menunjukkan Rahmat Allah Begitu luas Ar-Rahman Artinya Bahwa Allah itu Durrahmatin Wasi'ah Allah itu memiliki Rahmatin Mahluas Berbeda dengan Ar-Rahim Ar-Rahim artinya Durrahmatin Khasa Allah yang punya Rahmat yang Bersifat khusus Rahmat yang Allah turunkan Hanya kepada Hamba-hamba Allah yang Beriman Rahmat yang Allah turunkan Hanya kepada Hamba-hamba Allah yang Bertakwah Rahmat yang Allah turunkan Kepada Hamba-hamba Allah yang Pilihan Kenapa Sebabnya Karena Menggunakan Wazan Fa'il Fa'il Artinya Ad-dalu Ala Uku'i Al-fi'il Allah Betul-betul Memberikan Rahmat yang Bersifat khusus Kepada Hamba Yang khusus Orang-orang Yang mu'min Orang-orang Yang beriman Orang-orang Yang bertahwa Jadi Itulah Seorang muslim Kalau kita Berdoa Maka Berdoalah Dengan Nama-nama Allah yang Mulia Sesuai Dengan Hajat Kita Bismillah Irrahman Irrahim Dengan Nama Allah Yang punya Rahmat Yang luas Yang punya Rahmat Yang Bersifat khusus Ketika kita Merasa bahwa Rezeki kita Kok serat Mampet Tidak Mendapatkan Rezeki yang Longgai Maka kita Boleh berdoa Dengan nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Allah adalah Zad Yang mau Memberikan Rezeki Ar-raza Boleh kita Berdoa Ya raza Ya raza Ya raza Urzuqni Berikan Rezeki Kepadaku Ya raza Urzuqni Halak Rezkan Halalan Toyibah Ya Allah Ya raza Berikan Aku Rezeki Rezeki Yang Banyak Rezeki Yang Halal Rezeki Yang Baik Yang Toyib Boleh kita Berdoa Dengan Nama-nama Allah Sifat-sifatnya Bahkan Itu Termasuk Doa Yang Dianjurkan Kita Boleh Berdoa Yang pertama Supaya Doa Kita Cepat Terkabul Berdoa Dengan Nama-nama Allah Dan Sifat-sifat Allah Dengan Asma'ul Husna Itu Boleh Dianjurkan Yang kedua Boleh Berdoa Dengan Berwasilah Dengan Amal Soleh Yang Pernah Kita Kerjakan Habis Bersodakoh Berdoa Habis Salat Malam Berdoa Habis Bajah Quran Berdoa Boleh Berdoa Dengan Wasilah Amal soleh Yang Kita Kerjakan Nah Hendaklah Seseorang Muslim Berdoa Kepada Allah Dengan Menggunakan Nama-nama Allah Dan Sifat-sifat Dan Ini Termasuk Hal-hal yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Menunjukkan Nama Bahwa Allah Memiliki Menuliki Nama Ar-Rahman Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Juga Menunjukkan Sifat Nama Allah Melazimkan Adanya Sifat Beda Beda Dengan Manusia Manusia Ada Manusia Namanya Budi Kenapa Orang Tuh Yang Memberikan Nama Budi Supaya Dia Memiliki Budi Yang Luhur Tetapi Kenyataannya Apakah Melazimkan Orang Yang Punya Nama Budi Punya Ahlak Yang Baik Tidak Ada Orang Namanya Agung Kenapa Orang Tuh Yang Nama Agung Supaya Orang Itu Nanti Memiliki Orang Yang Jadi Orang Yang Agung Orang Yang Mulia Apakah Orang Yang Agung Pasti Mulia Tidak Mesti Ini Menunjukkan Bahwa Bagi Manusia Sebuah Nama Tidak Melazimkan Adanya Sifat Tetapi Bagi Allah Itu Harus Allah Punya Nama Ar-Rahman Artinya Allah Juga Punya Sifat Ar-Rahman Jadi Setiap Nama Allah Melazimkan Adanya Sifat Dan Setiap Sifat Allah Melazimkan Adanya Efek Dan Dampak Dari Nama Itu Contoh Saya Gambarkan Tadi Allah Punya Nama Ar-Rahman Melazimkan Allah Punya Sifat Ar-Rahman Dan Melazimkan Ada Efek Dari Nama Ini Efek Apa Ar-Rahman Tadi Artinya Allah Punya Rahmat Yang Mahal Luas Artinya Lagi Rahmat Allah Allah Bagikan Kepada Seluruh Mahlum Entah Itu Muslim Entah Itu Kafir Entah Itu Mushrik Semua Kebagian Rahmat Allah Dan Itu Dampak Efek Dari Nama Allah Ar-Rahman Jadi Setiap Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rawza Melazimkan Nama Itu Menghasilkan Sebuah Sifat Sifat Itu Menghasilkan Efek Yang Dihasilkan Dari Nama Tadi Berbeda Dengan Manusia Para Jamai Dimulihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Hir Rahman Nirohim Ayat Yang Pertama Menurut Pendapat Yang Mengatakan Dari Sebagian Ulama Bahwa Bismillah Rahman Rahim Termasuk Bagian Dari Surat Al-Fatiha fat Dari H Dari 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 thingy Dari Dari di